Intro Pemilih muda Mereka akan melihat bagaimana langkah konkret dan bentuk konkretnya Misalnya untuk pasangan yang incumbent mungkin orang sudah melihat bagaimana perolehannya Untuk pasangan Anis dan juga Sandiaga Uno mungkin Anisnya karena dia seorang mantan menteri Orang sudah melihat rekordnya seperti apa Apakah hal seperti ini akan menjadi sebuah kelemahan bagi seorang Agus Harimurti Yudhoyono seperti itu? Saya kira pertama usia muda jangan diremehkan Maaf ya jadi begini Kepemimpinan itu suatu bakat ya suatu bakat suatu kemampuan Dan orang bisa cepat untuk mengadaptasi menyesuaikan Lihat saja menteri-menteri ya di berbagai era Kadang mereka mungkin kalau yang dari politik terlihat ya sudah disiapkan jadi pemimpin Tapi kadang-kadang dari profesional yang belum pernah duduk di birokrasi Birokrasi banyak juga oleh karena kepemimpinan itu memang bakat Itu bakat dan kemampuan gitu ya Banyak menteri-menteri kita yang hebat yang bukan dari latar belakang politik Misalnya Sri Mulyani dan sebagainya bukan orang politik Tapi mampu ketika duduk dalam jabatan itu mampu Sampai adaptasinya juga harus cepat ya seperti itu? Oh itu sudah pasti Orang yang berbakat pemimpin pasti mampu Di Indonesia banyak anggota dewan yang bukan dari politisi juga Ternyata dia mampu menyesuaikan diri dan cepat Bahkan langsung bisa menyesuaikan keadaan yang ada Bisa memimpin jadi pemimpin yang baik di lembaga negara dan sebagainya Banyak contoh juga di Kongres Amerika dan sebagainya itu bukan politisi Banyak lawyer, banyak misalnya dokter dan sebagainya yang bukan jabatan politis Kalau dia mampu kenapa tidak? Sementara Mas Agus kan memang sekolahnya sekolah kepemimpinan Punya nilai lebih Tentara kan dilatih untuk memimpin Dan di bidang ketentaraan pasti ada pendidikan-pendidikan politik di sana Ya kita lihat contoh yang saya sampaikan sebelumnya Bang Ali Sadikin Dia dari Angkatan Laut Yang pasti kan dari militer Dan dia mampu memimpin Jakarta dengan baik Dan menjadi gubernur yang fenomenal dalam sejarah Jakarta Jadi apa yang salah dengan generasi muda Apa yang salah dengan Anda dan saya Mungkin kita orang muda Tapi artinya pasangan calon harus memiliki strategi khusus Seperti itu untuk meraih para pemilih Suara pemilih dalam hal ini Karena usia produktif di Jakarta paling banyak Mungkin itu menjadi sasaran utama Nah untuk pemilih muda kan identiknya dengan media sosial Apakah kemudian ini juga akan menjadi strategi khusus Dari pasangan calon yang diajukan oleh Demokrat dan tiga partai lainnya Mengenai media sosial dan pemilih muda ini Jadi media mainstream dan media sosial ini dua sarana yang bisa digunakan ya Media mainstream sudah tentu pasti digunakan Media sosial digunakan Tapi saya berharap tentu dengan cara-cara yang santun ya Media sosial ini media yang berada di tempat yang tidak terlihat Tapi peranannya kan luar biasa Orang-orangnya sering tidak terlihat Bahkan ada akun-akun yang Yang akun-akun baser dan sebagainya Saya pikir mari kita gunakan Cara-cara yang etis ya Cara-cara yang menyunjung tinggi Etika, menyunjung moral Jangan ketika satu pihak dikritisi Lalu merespon dengan cara-cara kasar Membuli dan sebagainya Saya rasa itu pendidikan yang tidak baik Saya melihat media sosial ini empat tahun ini Saya nggak tahu setiap Ini kenyataan Setiap kami mengkritisi penguasa tertentu Tapi dibantai, dibuli dan sebagainya Cara-cara yang begitu kasar Mudah-mudahan ke depan Kalau memang pihak-pihak itu adalah bagian perpanjangan tangan pihak tertentu Entah itu penguasa, entah itu calon-calon yang ada Tolong diingatkan mari kita berpolitik Mari kita berkompetisi dengan menyunjung tinggi Etika dan kesantunan saya kira Artinya kampanye yang diusung akan santun seperti itu ya Harus santun, jauhkan Sarah Itu komitmen dari Harus semua Dan kita ini menarik Tiga calon yang ada ini Calon-calon yang jauh dari Sarah saya kira ya Ahok, Anis maupun Agus Yudhoyono Calon-calon yang saya kira tidak berkarakter Menggunakan cara-cara yang demikian Oke, balik kepada demografi pemilih di Jakarta Yang memang sebagian besar dari kelompok usia produktif Kan artinya pasangan calon ini kemudian harus Mengusung isu-isu yang memang terkait dengan penduduk usia produktif Yang disiapkan apa saja kemudian isu-isunya Antara lain tadi saya katakan bagaimana Empat tahun ini perasarana, sarana dan perasarana Kepemudaan masih tidak optimal Kita lihat pemberdayaan kepemudaan di Jakarta Untuk memperoleh lapangan kerja Untuk memperoleh pelatihan-pelatihan dan sebagainya Kami lihat masih tidak optimal Tentu harus dioptimalkan oleh calon-calon yang akan duduk di Jakarta Dan Mas Agus akan komit di sana Lalu anak muda perlu olahraga Karena kalau anak muda sehat Berarti bangsa ini, ini anak muda ini masa depan bangsa Insya Allah bangsa ini bisa sehat Belum lagi memberdayakan seni, budaya, sastra Diperkuat, anak muda harus kuat di sana Lalu kepedulian sosial anak muda Dan berbagai kegiatan yang membuat karakter Dan sumber daya manusia anak muda Jakarta khususnya itu lebih hebat Dan harus kampanye yang anti-narkoba Narkoba ini ancaman luar biasa Di Jakarta kalau kita lihat mungkin salah satu Yang paling banyak peredaran narkoba di Jakarta Ini komitmen ini harus kuat Jangan hanya ada hukuman berat, hukuman mati, hukuman apa Yang sekarang ramai Tetapi anak-anak muda masih beredar di kalangan anak muda Ini suatu hal yang saya anggap kegagalan juga Tapi mungkin isu-isu seperti ini juga sudah dibaca oleh pasangan calon lain Karena sebetulnya mereka juga pasangan calon dari usia muda Nah ini artinya harus ada perbuatan tersendiri dong Pak Dari Agus Yudhoyono dan juga Ibu Silvia Murni Tapi kalau kita kembali kepada kader non-partai Yang saat ini bermunculan sebagai calon gubernur Ini kan dari Partai Demokrat Kalau misalnya kita lihat sebagai contohnya Dari kadernya saja ataupun dari anggota partainya saja Ada yang kemudian haluannya berbeda nih Dari haluan partai Ini bagaimana yang menjikapinya? Jadi gini kami urusan fokus kami Urusan besar kami adalah memperjuangkan Mas Agus Yudhoyono menjadi DKI 1 Kalau ada gangguan-gangguan kecil dan sebagainya Ya itu biasa saya rasa ya Sudah ada di partai Sudah ada badan yang menangani ini Menangani ini ada komisi pengawas Kami serahkan pada mereka Tapi kami anggap itu gangguan-gangguan yang Tidak perlu kami respon terlalu serius Apakah memang setiap pada Partai Demokrat Bebas untuk memilih atau memang harus satu suara? Saya kira bukan Partai Demokrat Partai mana saja sudah ada garis partai ya Ketika sudah diputuskan Tentu seluruh kader adalah harus patuh Ini kan gunanya berpartai Partai ini kan jelas Bahwa itu ada anggota-anggota yang harus patuh Pada anggaran dasar Anggaran rumah tangga Dan komit mendukung apapun Yang menjadi keputusan dan program partai Kalau bukan orang partai ya Mungkin bebas-bebas saja Saya pikir semua partai yang ada sama saja Apa namanya kebijakannya ya Baik Pak Didi kita masih punya satu penghujung segmen Seperti itu kita akan ikuti Jada berikut terlebih dahulu